Sampai jumpa di video selanjutnya 2000 tahun yang lalu dan hari ini Tuhan kami mau mengaktualisasikannya dalam kehidupan kami Agar kami dapat menghidupi kehidupan Kristus senantiasa sampai Kristus memanggil kami Tolong kami Tuhan ketika kami belajar dari firmanmu Ajar kami, tuntun kami Dan kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang berpengharapan, berkemenangan Dan selalu orang-orang yang memproklamasikan Kristus dalam hidup kami Inilah doa kami Tuhan Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Haleluya, amin Silahkan duduk Bapak Ibu Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu Shalom Puji Tuhan Bapak Ibu semua sehat semua Ada sukacita? Amin, amin Senang sekali saya bisa ada di sini Terima kasih kepada tim hamba Tuhan, Diagen Dan juga jemaat semua yang telah menyambut dan memberikan suatu sambutan yang luar biasa buat saya Saya senang selalu berada di sini Dan terima kasih atas pelayanan hospitality yang begitu luar biasa Sebentar sore saya kembali ke Jakarta Doakan Bapak Ibu perjalanan kami ke Jakarta Dan memang perjalanan ini memang cukup panjang Saya sebagai ketua sinode dan juga sebagai seorang dosen Jadi harus traveling cukup banyak Jadi doakan akan kesehatan dan keluarga kami Besok pagi saya langsung ke Jember Di Jawa Timur 4 jam dari kota Surabaya Jadi doakan perjalanan itu Bapak Ibu yang terkasih saya ingin menyampaikan selamat Pasca Selamat merayakan kebangkitan Kristus Ada yang bilang di orang bule bilang Happy Easter, Happy Resurrection Day Semua banyak sekali nama-namanya Saya senang waktu di sini Saya tunggu-tunggu tadi waktu istirahat Tidak ada telur yang dapat dimakan Karena di Amerika sana dulu waktu saya sekolah Di depan pintu asrama kami ada tiba-tiba ada coklat Ada kelinci-kelinci itu dan ada telur juga Ada uang 20 dolar juga saya terima Karena anak mahasiswa katanya tidak punya uang Jadi dikasih uang sama mereka Saya senang sekali Tradisi makan telur mungkin masih ada di anak-anak sekolah minggu kita Memang mereka yang memerlukan telur lebih banyak Kita tidak perlu lagi telur Bapak Ibu ya Karena kita sudah dewasa dan mungkin isinya sudah cukup Bapak Ibu yang terkasih Hari ini kita bicara tentang satu tema yang disiapkan No cross, no crown, tiada salib, tiada mahkota Mari kita membuka Alkitab kita Dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12 Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12 Saya mau mengajak Bapak Ibu kita baca ganti-gantian Saya senang berpartisipasi Bapak Ibu partisipasi dalam juga membaca firman Tuhan Mari saudara buka lihat hp saudara atau firman Tuhan yang saudara bawa Mari kita membuka Lukas 24 ayat 1 sampai 12 Kita baca berganti-ganti Tetapi pagi-pagi benar Pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan Dan akan dibangkit pada hari yang ketiga Dan setelah mereka kembali dari kubur Mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid Dan kepada semua saudara yang lain Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu Bapak-Ibu yang kekasih Tema kita Tiada salib Tiada mahkota Bapak-Ibu yang kekasih Ada satu lagu di KPPK yang saya juga senang menyanyinya Pertama kali saya melihat itu di gereja Banda Lalu saya melihat ada kata salib hina Menarik sekali kata salib hina Atau salib yang tua dan kasar Begitulah penulis aslinya menuliskannya Lagu ini menarik sekali Dikarang oleh George Bernard Tentang lagu menggambarkan kehinaan daripada salib itu Menggambarkan derita dari salib itu Menggambarkan besar kasihnya bagi manusia Lalu di komitmen Di bagian ayat itu ada komitmen Untuk meninggikan salib Dan di bagian kor dikatakan Sampai ku berjumpa dengan dia Artinya sampai saya mati nanti Atau saya berjumpa dengan Kristus Maka ku mau tanggung salib yang hina Salib yang kasar Salib yang begitu tidak menyenangkan itu Lalu akan diganti Mahkota mulia Lagu itu luar biasa Tapi saya penasaran Apa makna lagu ini Apa background lagu ini Karena setiap pengarang lagu Pasti punya makna Kecuali lagu sekarang Kadang-kadang saya tidak mengerti Ada lagu judulnya Komang Tapi tidak ada Komang Selama nyanyi lagu itu Dimana Komangnya itu Bagi orang tua tidak tahu lagu itu Yang hanya tahu yang milenial saja Tapi Bapak Ibu yang kekasih Saya penasaran tentang lagu itu Akhirnya saya mencari tahu Sejarahnya Memang George Bernard Menulis ini tahun 1913 Karena dia ada keprihatinan Bahwa banyak orang datang ke gereja Datang dengan konsep prestis Seperti kebanggaan Ingin tampil luar biasa Ingin dianggap hebat dan baik Mungkin kalau dia anggota parlemen Dengan dia masuk gereja disebut Oh ini orang politisi bagus Atau kalau dia pejabat publik Mungkin dia seorang yang disebut Wah pejabat yang rohani Ingin memiliki reputasi ketika dia Bahkan Saya sengaja menaruh foto ini Orang ke gereja Luar biasa bajunya Sangat modis banget Bapak Ibu Memang zaman itu Orang akan berbaju Luar biasa Topinya Luar biasa Pria-pria datang pakai jas Pakai dasi lengkap Pakai topi Dan semuanya Wah indah sekali Saya masih merasakan itu Waktu saya sekolah dulu Di Kentaki namanya Wah saya masih melihatnya Wah luar biasa Enak sekali melihat semua Topinya Semakin kaya kayaknya Semakin topinya besar Ibu-ibu cantik-cantik bagus Dan semuanya berdandan Luar biasa Mereka mau tampil Setiap minggu Mau tampil dengan Kebanggaan mereka Bahkan kursi pun Tidak sembarang Duduk waktu itu Bapak Ibu Mereka yang menyumbang Banyak akan duduk Di depan Bapak Ibu Yang kurang nyumbang Duduk di belakang Bapak Ibu Di sini tidak berlaku sekarang Itu hanya dulu saja Waktu itu Mungkin sekarang berbeda Yang saleh yang di depan Kayaknya ya Bapak Ibu Yang aktivis Atau pengurus Atau hamba Tuhan Yang berdosa di belakang Bapak Ibu Tapi itu tidak Itu hanya Tidak tahu orang duduk Bebas sekarang ya Jadi makanya ada gereja Saya tanya Kenapa ada nama gereja Free Methodist Church Oh itu karena Free artinya Bebas duduk dimana saja Karena apa? Karena kursi itu Sudah ada yang tempatnya Tergantung sumbangannya berapa Jadi Bapak Ibu Luar biasa zaman itu Sangat Dianggap sebagai Status sosial Sebagai Reputasi mereka Di masyarakat Ketika mereka ada di gereja George Bernard Agak khawatir Dengan fenomena Kekristenan Jika demikian Maka ia berkata Ingat Kekristenan itu Tanpa salib Yang hina Dan kotor Dan kasar itu Rasanya Itu bukan Kekristenan Dan lagu ini Kemudian dipopulerkan Dalam KKR KKR Seorang pendeta terkenal Pada waktu itu Namanya Billy Sunday Dan Akhirnya banyak orang Dilawat Tuhan Dipulihkan Tuhan Dan saya senang Karena lagu ini Bisa Membawa orang Kembali Kepada jalan yang benar Dalam kekristenan Saya rasa Hari ini pun Kita Ingin ditantang Hal yang sama Mengapa kita Datang ke gereja Apakah ini Sebuah prestis Bagi kita Apakah ini Reputasi Untuk kita Atau Mungkin Karena memang Sudah kita Melakukannya Secara rutin Hari ini Ketika kita Membaca kitab Lukas pasal 24 Kita sebut dengan Narasi Atau story Atau cerita Yang berisi Sepenggal Kecil yang kita Baca Tentang Narasi Kebangkitan Yang disaksikan Oleh para Perempuan Yang kemudian Disaksikan Kepada Murid-muridnya Dan Diresponi Pada akhirnya Oleh Petrus Dan bagian Kecil Inilah yang Kita mau Rendungkan Bahwa berita Kebangkitan Seharusnya Berjadi berita Kemenangan Atas kematian Berita yang Sangat indah Namun Dalam narasi Kebangkitan Ini Yang ditulis Oleh Injil Lukas Kita mau Melihat Plot-plot Cerita itu Narasi-narasi Cerita itu Babakan-babakan Dari Cerita drama Perjalanan itu Kita mau Refleksikan Dalam kehidupan kita Apa yang Kita mau Pelajari Dari peristiwa Kebangkitan Untuk melihat Cara kita Sekarang Beriman Percaya Beraktifitas Bergereja Sehari-hari Dalam kehidupan kita Agar kita Mengalami Lawatan Tuhan Yang mahkota Kehidupan disediakan Namun Kita juga Merasakan Penyertaan Dalam Perjalanan kita Sehari-hari Hari ini Kita melihat Cerita itu Satu persatu Yang pertama Akhir pertama Pagi-pagi Benar Mereka datang Pergi Membawa Ke kubur Rempah-rempah Yang telah disediakan Bagi mereka Menarik Dalam drama Dalam cerita itu Mereka membawa Rempah Berarti Mereka Masih memikirkan Yesus yang mati Masih memikirkan Yesus yang terbaring Di kubur Dan mereka Tidak pernah Memikirkan Bahwa Ada berita Bahwa Yesus Akan bangkit Mereka datang Membawa Rempah Untuk Memberikan Respek Tribute Dan semua Penghormatan Dan membuatkan Ya mungkin Membuat harum Dan memikirkan Ya kita Tunda dulu Pembusukannya Kita mau Merayakannya dulu Sebagai orang timur Biasa Apalagi orang Toraja Kalau Bapak Ibu Muka Toraja Kadang-kadang Bapak Ibu harus Hati-hati Duduk di kamar tamu Kadang-kadang Duduk bersandar Begini Ternyata mayat Di belakang Ya itu Ada peti Itu orang Masih pelihara Sampai beberapa tahun Karena tidak ingin Berpisah cepat-cepat Gitu ya Ah mereka Mau Ya Rayakanlah Matinya Orang Murid-murid ini Lalu mengingatkan Perempuan-perempuan ini Lalu mengingatkan Kepada Kita Mereka Bertindak Dengan Kasih Tapi bukan Dengan iman Mereka Tidak pernah Memikirkan Kristus yang Bangkit Tapi justru Memikirkan Ah saya mau Menghormati Kematiannya Hal yang sama Terjadi di gereja Hari ini mungkin Kita cinta Kepada pelayanan Gereja Cinta dengan Aktivitas-aktivitas Yang dilakukan Gereja Tapi apakah Kita sungguh Beriman Mengimani Momen-momen Kita Menyanyi Menyembah Tuhan Oh benar Perkataannya itu Pengharapannya itu Benar Semua nyanyian Waktu kita mendengar Pujian yang Begitu indah Dengan baju Warna-warni Baju kebangkitan Dari paduan suara Apakah kita berkata Ya benar Atau kita berkata Wow Andai kata Saya bisa ikut Jadi paduan suara Bagaimana cara mendaptarnya Kau Andi katanya Pikiran kita adalah Aktivitas Bukan kepada Betapa Pujian itu Menjadi pengajaran Yang mau saya hidupi Atau momen-momen lain Keaktifan kita Kegiatan kita Kesibukan kita Kita merasa bangga Menjadi bagian Dalam semua Menjadi cinta Dalam keluarga Tuhan Tetapi tidak Mengimaninya Inilah yang menjadi Pertanyaan Apakah Kita mengimani Apa Yang kita buat Selama ini Yaitu Iman kepada Kristus Kristus yang Tersalib Kristus yang Memberi kemenangan Dan memberi kehidupan Kristus yang Kita mau Beritakan Inilah Yang menjadi Pertanyaan Pribadi Tapi syukur Cerita itu Tidak berhenti Ketika Mereka Membawa Rempah-rempah Saja Tapi kemudian Mereka Ternyata Mendapati Wah Batu sudah Terguling Batu sudah Lepas Dan Mereka Tidak menemukan Yesus Tapi apa yang terjadi Mereka Termangu-mangu Mereka Bimbang Mereka Ragu Mereka Takut Lalu mereka Bertemu Dengan Malaikat Yang berkata Mengapa Kamu mencari Dia yang hidup Di antara orang mati Ya Ia tidak ada disini Telah bangkit Ingatlah Apa yang dikatakannya Kepada kamu Ketika ia masih Di Galilea Dia akan bangkit Dia yang Disalibkan Dia yang mati Dia yang bangkit Pada hari yang ketiga Lalu mereka Menderit Memberitakannya Kemudian mereka Pergi dan Memberitakannya Tapi Bapak Ibu Yang kekasih Yang kedua Yang saya mau Mengajak kita Melihat adalah Mereka Tetap Memberitakan Kristus Walaupun Mereka Mengalami Kebimbangan Tapi ceritanya Tidak mudah Bapak Ibu Kenapa Ceritanya Tidak mudah Karena yang Disajikan Itu Bukan Fakta Tetapi Kata-kata Apa maksudnya Yesus Tidak ada Disitu Kosong Saja Seharusnya Yang ada Kalau Yesus Ada Disitu Yesus Bilang Hai Maria Apa kabar Selesai Masalah Dia waktu Pergi Dia berkata Saya sudah Berjumpa Tuhan Saya pergi Tapi yang Datang ini Hanya Kata-kata Malekat Yang berkata Eh Yang Dia dapat Hanya kata-kata Tidak ada Disini Ingatlah Perkataan Tuhan Lalu Mereka Teringat Lalu Mereka Percaya Dan pergi Memberitakan Hal Yang kedua Yang perlu Kita Renungkan Memang Ada berita Tapi Tanpa Fakta Bisakah Kita Beriman Hanya Dengan Pengajaran Bisakah Kita Mengimani Perkataan Perkataan Yang saya Sampaikan Dan Pengajaran Yang ada Di gereja Ini Mungkin Itu Perenungan Kita Hari ini Karena Banyak Orang Tidak Mudah Orang Maunya Fakta Kalau Memang Yesus Itu Penyembuh Kenapa Tidak Ada Kesembuhan Kalau Yesus Itu Berkuasa Kenapa Tidak Ada Kuasa Ayo Buktikan Saja Baru Saya Percaya Begitulah Harapan Ketika Kita Menjadi Orang Percaya Tetapi Yang Kita Dapat Adalah Berita Berita Yang Perlu Kita Imani Dan Itu Kita Lanjutkan Dan Itu Tidak Mudah Bapak Ibu Orang Lebih Suka Fenomena Dulu Ada Namanya Kisah Di Foso Kisah Di Toraja Terahun Terakhir Ini Ada Di Balik Papan Banyak Orang Datang Bagaimana Menurut Pendapat Bapak Susah Menjawab Ya Bapak Ibu Karena Kalau Orang Sudah Sudah Datang Kesana Ada Ada Semacam Keinginan Untuk Mendapatkan Kesembuhan Wah Luar Biasa Saya Pernah Diminta Mendoakan Orang Yang Sedang Menghadapi Sidang Pengadilan Saya Diminta Berdoa Lalu Saya Berdoa Dengan Pendeta Unandi Namanya Kami Berdoa Berdoa Tuhan Lawatlah Biarlah Momen Momen Berat Ini Menjadi Penguatan Tapi Tiba-tiba Ada Pendeta Independen Datang Pendeta Independen Datang Disitu Juga Berdoa Karena Sebelum Naik Sidang Kita Di Ruangan Yang Pendeta Saja Boleh Masuk Lalu Di Ruangan Itu Oh Tuhan Hambamu Telah Melihat Dia Akan Bebas Hari Ini Dia Akan Mendapat Putusan Yang Bebas Haleluyah Kami Beriman Menyembah Waduh Saya Dengan Pak Unandi Merasa Pendeta Yang Paling Tidak Sakti Saudara Waduh Ini Kami Doa Kami Ini Seperti Doa Tak Beriman Tentu Orang Lebih Senang Dengan Doa Yang Saya Melihat Dia Hakim Berkata Bebas Waduh Itu Lebih Enak Didegar Daripada Tuhan Ikutlah Salib Jalan Ini Biarlah Kami Melewati Apapun Putusan Sinang Yang Terbaik Itulah Doa Saya Dengan Pendeta Unandi Yang Lebih Senior Tau Siapa Pendeta Unandi Dulu Lama Di GKKA Sahabat Saya Di Jakarta Sering Kami Ngobrol Tapi Bapak Ibu Rasanya Berat Ya Bukan Lebih Senang Dengan Pendeta Ini Banyak Orang Penasaran Apa Yang Terjadi Kami Sidang Penuh Dengan Rokok Sembarang Memang Orang Itu Disidang Merokok Saya Tidak Tahan Saya Bila pulang Dulu Tunggu Sore Saya Kesana Dan Memang Ya Mendapat Ponis Gitu Tapi Bapak Ibu Yang Kekasih Andai Kata Dijawab Doa Itu Dia Putus Bebas Apa Yang Terjadi Saya Yakin Itu Pendeta Seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu Saya Yakin Itu Spekulasi Berani Berani Orang Berspekulasi Karena Dengan Gaya Begitu Dia Akan Mendapat Popularitas Tapi Banyak Orang Mau Orang Tidak Mau Ikut Salib Hina Itu Untuk Menjapat Momen Momen Perjalanan Berat Itu Orang Mau Kalau Perlu Tidak Melewati Kalau Perlu Saya Memperalat Salib Itu Dan Saya Jadikan Dia Indah Saja Tuhan Saya Sudah Perbaiki Salib Yang Kasar Sekarang Kami Tidak Punya Salib Kasar Kami Punya Salib Bagus Salib Indah Bahkan Kami Buat Mas 24 Karat Kami Taruh Gram Karat Saya Lupa Lalu Saya Isi Karat Berlian Lagi Kami Sudah Perindah Tuhan Sekarang Karena Saya Sudah Perindah Ayo Berkati Saya Begitulah Salib Yang Kita Inginkan Tetapi Kalau Kita Melihat Berita Yang Disampaikan Oleh Perempuan Ini Narasi Ini Narasi Ini Hanya Berupa Cerita Berupa Kata Kata Berupa Pengajaran Berupa Hal 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 Yang Berhubungan Dengan Iman Menghadapi Kepercayaan Saya Berharap Bapak Ibu Hari Ini Mungkin Fakta Yang Kita Harapkan Tidak Sesuai Cerita Yang Kita Inginkan Tidak Sesuai Tapi Imanilah Berita-berita Yang Ada Pengajaran Pengajaran Yang Ada Jadikan Itu Pelajaran Bersama Dan Kadang-kadang Kita Menemukan Fakta Yang Sesuai Dengan Rencananya Kehendaknya Dan Itu Yang Terbaik Narasi Ini Ada Perubahan Dari Membawa Rempah-rempah Dari Termangu-mangu Dari Mengimani Kata Yang Mengingatkan Mereka Tentang Yesus Yang Bangkit Lalu Pergi Memberitakannya Sebuah Iman Yang Sangat Indah Sekali Namun Cerita Itu Tidak Berhenti Ada plot Berikutnya Dimana Ada Respon Yang Menyedihkan Ternyata Rasul-rasul Dan Orang-orang Itu Murid-murid Itu Tidak Percaya Dan Orang-orang Yang Ada Disitu Juga Tidak Percaya Ayat 11 Dikatakan Tapi Bagi Mereka Perkataan Perkataan Itu Seakan-akan Omong Kosong Dan Mereka Tidak Percaya Kepada Perempuan Itu Respon Yang Menyedihkan Respon Ketidak Percayaan Atas Berita Yang Disampaikan Tentu Kemudian Mereka Percaya Tapi Ijinkan Cerita Ini Berbicara Kepada Kita Hari Ini Ketidak Percayaan Itu Bukan Believe in Nothing Artinya Tidak Percaya Kepada Segala Sesuatunya Tetapi Ketidak Percayaan Disini Karena Mereka Percaya Kalau Orang Mati Pasti Tidak Bangkit Kalau Orang Mati Itu Kekalahan Dan Mereka Melihatnya Berdasarkan Kepastian Dan Pengalaman Jadi Tidak Mungkin Jadi Apa Yang Dia Sebut Ketidak Percayaan Sebenarnya Dia Sedang Percaya Kepada Sesuatu Yang Lain Yang Dia Gunakan Rasionya Rasionya Itu Tidak Salah Dan Itu Baik Dan Itu Perlu Tapi Belif Sistem Kepercayaan Yang Ada Pada Rasionya Itu Itulah Yang Salah Itulah Yang Keliru Yang Menyebabkan Dia Tidak Percaya Dan Berkata Saya Tidak Mau Percaya Tidak Mau Saya Tidak Mau Percaya Apa Yang Dikatakan Artinya Saya Percaya Yang Lain Percaya Hal Hal Lainnya Hari Ini Seperti Itu Bapak Ibu Mungkin Kita Mendengar Dan Kita Tidak Bisa Tidak Bilang Tidak Bilang Apa Ini Kalau Pendeta Kotbah Dia Belang Pendeta Itu Omong Kosong Mungkin Kita Tidak Belang Begitu Seperti Murid Murid Mungkin Tidak Ada 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 Yang Pernah Begitu Saya Mendengarnya Ada Pendeta Kotbah Di Papua Tiba-tiba Ada Pejabat Berdiri Dan Berkata Pendeta Berhenti Kok Omong Kosong Lalu Disuruh Turun Dan Ibadah Dibubarkan Karena Dia Tersinggung Ditegur Dosa-dosanya Syukur Dia Bertobat Kalau Tidak Tapi Di GKK Saya Rasa Tidak Ada Bapak Ibu Tidak Ada Yang Melakukan Hal Itu Tapi Bapak Ibu Yang Kekasih Mungkin Kita Tidak Mengekspresikan Ketidak Percayaan Tetapi Kita Percaya Kepada Sesuatu Yang Lain Yang Kita Pikir Mungkin Mungkin Kekristenan Dapat Menolong Kita Mungkin Salah Satu Bagiannya Jadi Kita Peralat Itu Barang Untuk Kepentingan Kita Saya Senang Dengan Politisi Mergaul Juga Senang Karena Kita Harus Tahu Dan Kita Harus Hadir Sebagai Gereja Tapi Kadang-kadang Dalam Cara Spiritualitas Mereka Agak Aneh Misalnya Saya Waktu Dulu Diminta Ikut Mendukung Pak Sahrol Yasin Limpu Jadi Sahrul Ini Pendeta Saya Ini Pendeta Tambah Senang Dia Bungku-bungku Pendeta Tambah Pede Juga Tapi Di Dalam Ruangan Itu Banyak Juga Ustad Banyak Juga Pendeta Hindu Dan Orang Buda Dan Sebuah Kumpul Dan Mereka Berdoa Ganti-gantian Untuk Kemenangan Bapak Gubernur Dan Saya Yang Terakhir Bagian Doa Makan Doa Makan Pendeta Dane Ronda Pendetanya Pak Anton Katanya Waduh Tambah Orang Segar Tapi Dalam Hati Saya Pikir Apakah Semua Doa Ini Dijawab Baginya Tidak Penting Doa Itu Baginya Dia ingin Mendapat Dukungan Suara Tapi Sayang Kalau Kekristenan Kalau Kita Bawa Dalam Kekristenan Itu Dianggap Sebagai Kekristenan Itu Salah Satu Untuk Menopang Tujuan Kita Belip Sistem Kita Sering Yang Terjadi Hari Ini Adalah Keyakinan Kita Adalah Keyakinan Dunia Konsep Kita Tentang Sukses Konsep Kita Tentang Membesarkan Anak-anak Konsep Kita Tentang Apapun Tentang Kehidupan Ini Dunia Sedang Mengaturnya Dan Kita Sedang Memasukkan Dan Berkata Salib Itu Hanya Menopang Apa Yang Telah Menjadi Harapan Dan Cita-cita Saya Sehingga Apa yang Terjadi Kita Sungguh Susah Menghadapi Kehidupan Ini Ketika Kita Menghadapi Disrupsi Kesehatan Misalnya Tantangan Usaha Lalu kita Mulai Menyalahkan Tuhan Seharusnya Kita Menjadikan Salib Itu Yang Utama Kristus Yang Mati Dan Bangkit Itu Sebagai Pokok Kita Dan Mengarahkan Semua Harapan Cita-cita Kita Apapun Keyakinan Kita Tentang Sukses Kekayaan Kesehatan Dan Semua Ideologi Kita Idealisme Kita Tentang Keluarga Semua Kita Arahkan Kepada Salib Kristus Dan Kita Melangkah Kesana Dan Ketika Kita Berkata Tuhan Saya Tahu Apapun Yang Terjadi Saya Percaya Tuhan Ku Ada Dan Ku Tahu Yang Ku Percaya Dan Aku Yakinkan Kuasanya Dia Pasti Menyertai Saya Tetapi Seringkali Kita Belip Sistem Kita Tidak Seperti Itu Kita Hanya Menjadikan Alat Di Tangan Tuhan Alat Untuk Mengenapi Keinginan Kita Seperti Yang Saya Pernah Cerita Disini Berapa Tahun Lalu Ketika Saya Baru Pindah Ke Jakarta Saya Tinggal Dekat Di Jakarta Pusat Dekat Dengan Pasar Baru Namanya Dekat Dengan Mangga Besar Di Pasar Baru Disitu Ada Pasar Yang Sangat Enak Sekali Makanannya Saya Suka Kesana Ada Bakmi Kelinci Ada Bakmi Macam Macam Bapak Ibu Harus Ke Jakarta Sering Sering Ke Jakarta Makan Enak Tapi Bapak Ibu Yang Kekasih Yang Menarik Waktu Saya Belanja Ada Lagu Kristen Wah Saya Senang Puji Tuhan Ada Lagu Kristen Saya Bila Kita Beli Beras Saja Disini Karena Lagunya Kristen Kita Senang Kalau Kita Beli Beras Disini Lagunya Kristen Kita Mau Memberkatinya Sampai Saya Masuk Situ Ternyata Ada Kucing Begini Dicampur Baur Dicampur Baur Dikabungkan Semuanya Dikabungkan Dengan Harapan Lawatan Tuhan Lebih Mantap Kita Beriman Seperti Itukah Mana Belip Sistem Kita Yang Sejati Apakah Yesus Yang Sejati Yang Utama Atau Kita Campur Campur Itu Bagian Dari Ketidak Percayaan Sebenarnya Kita Menghormati Pandangan Pandangan Tapi Kita Harus Punya Apa Yang Kita Yakin Dan Salib Itulah Yang Menjadi Senter Kita Yang Mengatur Cara Berfikir Kita Tentang Masa Depan Kita Kehidupan Kita Apapun Itu Ketidak Percayaan Bukan Believe in Nothing Tetapi Karena Ada Yang Dipercaya Lebih Daripada Peristiwa Kebangkitan Kristus Dan Yang Terakhir Yang Puncaknya Ada yang Menarik Dalam Puncak Ini Ada Narasi Ayat 12 Ada Petrus Ah Petrus Bangun Lalu Cepat-cepat Pergi Ke Kubur Dia Dia Mau Berbeda Dengan Mengatakan Ini Omong Kosong Dia Pergi Ke Kubur Kalau Gitu Saya Lebih Pergi Ke Kubur Saja Dan Dia Menjenguk Kedalam Tapi Dia Hanya Menemukan Kain Kapan Lalu Dia Pergi Dan Ia Bertanya Di Dalam Hatinya Apa Yang Kiranya Telah Terjadi Kalimat Yang Saya Tulis Disini Bukan Kalimat Petrus Tapi Karena Dia Bertanya Saya Buat Pertanyaan Itu Kira-kira Pertanyaannya Bagaimana Jika Ini Benar Saudara Petrus Kita Tahu Si Penyangkal Yang Menyangkal Yesus Luar Biasa Waktu Sebelum Peristiwa Salib Itu Wah Dia Menyangkal Sampai Orang Kristen Pun Taruh Ayam Di Gerejanya Bapak Ibu Tahu Di Makassar Ada Gereja Ayam Masih Dipasang Ayam Masih Masih Ada Wah Itu Gereja Yang Luar Tahun 85 Saya Sekolah Di Jeffrey Naik Kapal Laut Saya Naik Di Dijemput Dengan Becak Oleh Teman Saya Belak Kenapa Ada Gereja Ayam Disini Dia Belak Saya Tidak Tahu Apa Itu Ayam Tapi Saya Belajar Yesus Yang Menyangkal Petrus Yang Menyangkal Maksud Saya Tapi Petrus Yang Menyangkal Itu Kemudian Petrus Yang Pasca Memikirkan Berbeda Dengan Murid Yang Lain Yang Memikirkan Omong Kosong Tapi Dia Mulai Bertanya Tanya Dalam Hatinya Dan Kita Tahu Petrus Dalam Tradisi Kristen Adalah Orang Yang Paling Hebat Berjuang Bersama Dengan Paulus Dan Teman Teman Lainnya Bahkan Saking Giatnya Dia Sampai Begitu Bayar Harga Dalam Sebuah Tradisi Kristen Dia Pergi Ke Roma Melayani Di Roma Akhirnya Dia Tidak Tahan Begitu Banyak Penderitaan Yang Dia Alami Dia Sempat Lari Keluar Tapi Katanya Ini Dalam Tradisi Saja Ini Bukan Dalam Alkitab Lalu Dia Berjumpa Dengan Yesus Lalu Dia Berkata Kovadis Domine Hendak Kemana Tuhan Lalu Dia Berkata Yesus Berkata Aku Mau Pergi Ke Roma Untuk Disalibkan Kedua Kalinya Dia Menangis Dia Balik Lalu Dia Disalibkan Kisah Disalibkan Itu Benar Tapi Dalam Tradisi Sejarah Membuktikan Dia Mati Karena Kristus Orang Yang Hebat Respon Yang Keempat Ini Dimulai Orang Yang Begitu Hebat Itu Dimulai Dengan Pertanyaan Bagaimana Jika Ini Benar What If Is True Oh Kalau Ini Benar Bagaimana Saudara Mengapa Saya Taruh Dalam Bentuk Pertanyaan Saya Rasa Perjalanan Iman Kita Pun Harus Begitu Kadang Kadang Tidak Semua Mudah Dicernah Tidak Semua Perkataan Pengajaran Mudah Diingat Dimengerti Dihayati Tidak Mudah Mengikutinya Tetapi Jangan Biarkan Dia Lalu Jangan Biarkan Diganti Dengan Belip Sistem Yang Lain Atau Kepercayaan Yang Lain Tapi Coba Pikirkan Jangan Jangan Ini Benar Mungkin Sudah Berkata Begini Praktisnya Pak Pendeta Ini Suka Kotbah Suruh Baca Firman Suruh Berdoa Tiap Hari Gimana Saya Kan Dagak Saya Kan Sibuk Dia Tidak Tau Pak Pendeta Mungkin Tidak Kerjaan Jadi Pagi Terus Siang Malam Dia Berdoa Mungkin Kita Berpikir Begitu Ini Saya Mengimajinasikannya Tapi Coba Bapak Ibu Berkata Eh Jangan Jangan Itu Benar Mengapa Saya Tidak Masukkan Dalam Dunia Kesibukan Saya In Between Lalu Di Dalamnya Saya Berdoa Saya Membaca Firman Saya Membiarkan Musik Gereja Ada Di Mobil Saya Atau Bagaimanapun Mungkin Saya Mau Memerlukan Waktu-waktu Ini Untuk Saya Isi Itu Contoh Sederhana Bagaimana Kita Dalam Kita Memahami Kebenaran Itu Kita Mencoba Mendiskusikannya Dalam Diri Kita Di Bawah Tuntunan Roh Kudus Daripada Kita Berkata Teori Saja Dia Tidak Tau Saya Sibuk Tapi Kita Mencoba Mempertimbangkannya Mungkin Ada Pendeta Yang Berkata Yang Mengutip George Muller No Bible No Breakfast Katanya Jangan Bersarapan Dulu Sebelum Baca Alkitab Tapi Pak Pendeta Saya Sakit Maaf Pak Pendeta Bagaimana Kalau saya Makan dulu Baru saya Buka Alkitab Boleh Tidak Tentu Akan Boleh Berdiskusi Pertimbangkan Pikirkan What If It Is True Karena Baca Alkitab Mungkin Penting Kenapa Penting Dalam Kesaksian Kita Menemukan Mungkin Dengan Membaca Firman Mungkin Bukan Dalam Membaca Firman Dalam Memuji Tuhan Emosi Kita Menjadi Turun Kita Menjadi Lebih Sabar Pikiran Pikiran Kita Kalut Mungkin Menjadi Stres Kita Menjadi Turun Dan Hikmat Dan Kepintaran Kita Yang Naik Bukankah Itu Yang Tuhan Mau Bagi Kita Untuk Menyaksikan Kuasa Penyertaan Daripada Kita Tidak Mempertimbangkan Apalagi Kalau Saudara Yang Berdiri Disini Maaf Saya Gemetar Kotbah Karena Saya Praktek Misalnya Ada yang Begitu Pernah Di kampus Jeffrey Saya Mengajar Kalau Mahasiswa Disuruh Kotbah Dia Minta Maaf Saya Pegang Ini Karena Ini Gemetar Katanya Saudara Apakah Mau Mendengarnya Saya Berharap Saudara Mendengarnya Karena Apa Palpit Ini Mimbar Ini Begitu Dia Berdiri Dia Sedang Menjadi Wakil Tuhan Untuk Berbicara Dan Mempertimbangkannya Bagaimana Jika Ini Benar Saya Mau Mengikutinya Tuhan Saudaraku Yang Kekasih Rasul Petrus Rasul Yang Menjadi Teladan Buat Kita Tidak Semua Mudah Perkataan Itu Kita Ikuti Tidak Semua Cerita-cerita Yang Kita Dengar Dari Mimbar Ini Dan Pengajaran Pengajaran Dalam Share Itu Menjadi Sesuatu Yang Mudah Kita Cerna Salib Itu Memang Hina Salib Itu Memang Keras Kasar Dan Jalannya Tidak Mudah Dilalui Memang Salib Yang Halus Tapi Saudara Lihat Ini Batu Ini Keras Lihat Ini Yang Membuat Dekorasi Ini Ini Bagus Sekali Karena Salibnya Sudah Indah Batu Ditambahkan Supaya Naik Ke Batu Salib Itu Ini Hanya Perjalanan Rohani Betapa Beratnya Perjalanan Hidup Ini Saya Karena Orang Bali Suka Menghayati Simbol Simbol Jadi Saya Suka Lihat Oh Ini Makanya Di Kotbah Saya Banyak Lukisan Karena Bagi Saya Lukisan Itu Membawa Saya Lebih Dekat Melihat Tuhannya Bukan Lukisannya Tapi Bapak Ibu yang Kekasih Saya Berharap Saudara Melihat Cerita Ini Untuk Melihat Bagaimana Jalan Itu Tidak Mudah Sebagai Penutup Simpulan Tanpa Salib Dia Ada Mahkota Kristus Yang Sudah Mati Yang Bangkit Apa Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Yang Pertama Mari Kita Refleksikan Cinta Kita Kepada Pelayanan Cinta Kita Kepada Gereja Apakah Itu Sudah Didasari Kepada Iman Kepada Yesus Yang Kedua Tidak Mudah Memberitakan Yang Tidak Terlihat Apalagi Mendengarkan Hanya Perkataan Tetapi Apakah Kita Setia Memberitakannya Dan Setia Dan Mau Mempercayainya Ketidak Percayaan Karena Kita Lebih Percaya Kepastian Dan Pengalaman Apakah Kita Percaya Yesus Yang Bangkit Memberikan Kehidupan Dan Kemenangan Atas Kematian Mau Itu Menjadi Pusat Sistem Kepercayaan Kita Dan Yang Terakhir Mau Kita Memeriksa Kembali Iman Dan Keyakinan Iman Keyakinan Dan Praktik Kepercayaan Kita Yang Selama Ini Kita Lakukan Bukankah Kita Berkata Ijinkan Kita Berkata Mungkin Dalam Kebimbangan Kita Dalam Keraguan Kita Dalam Ketidak Pastian Dunia Ini Dalam Ketidak Mengertian Kita Dengan Begitu Banyaknya Informasi Yang Ada Di Dunia Ini Dalam Era Digital Ini Mau Kita Memperhatikan Firmannya Dan Berkata Bagaimana Jika Ini Memang Benar Mari Kita Berdoa Tuhan Berbicara Lah Kepada Kami Ada Narasi Sepenggal Yang Kami Khususkan Waktu Ini Untuk Memikirkannya Wanita Murid Dan Petrus Tolong Kami Tuhan Untuk Melihat Narasi Ini Dalam Cermin Perjalanan Iman Kami Kristus Sudah Bangkit Tapi Kami Mau Mengaktualisasikannya Dan Memeriksa Iman Percaya Kami Kepada Kristus Yang Bangkit Tolong Kami Tuhan Kalau Ada Diantara Kami Yang Pergumulan Melewati Salib Kesehatan Melewati Salib Relasi Dengan Keluarga Yang Begitu Berat Melewati Salib Ekonomi Yang Begitu Menantang Tuhan Rasanya Terhina Kami Melewati Rasanya Kasar Dan Berat Jalan Itu Namun Tuhan Kami Hanya Meminta Bersamalah Dengan Kami Tuhan Kami Mau Memandang Kami Mau Menghidupinya Karena Kami Tahu Tuhan Di balik Fokus Kami Kepada Salib Ada Kemuliaan Ada Mahkotamu Ada Kuasamu Ada Penyertaan Ada Kasih Tolong Tolong Kami Tuhan Lawat Kami Di Momen Kebangkitan Kristus Ini Lawat Umat Dalam Nama Yesus Haleluya Amin